Pemirsa kita sampai di ujung acara sekarang Edri Satriuk terima kasih banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini karena sudah di ujung kita langsung aja to the pointnya Jokowi semakin kuat Pilpres 2019 judulnya kan ini nah ini sih saya mau lihat dari dua kacamata aja lah yang pertama adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini Bang Karni kemudian yang kedua adalah data yang disajikan atau dikeluarkan oleh lembaga survei kedai kopi namanya kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia nah kalau peristiwa-peristiwa yang mau saya ulas yang pertama adalah pastinya kejadian Bali itu kejadian Bali itu sebetulnya kan janggal untuk ukuran PDIP karena biasanya mereka umumkan di injury time nah ini mereka umumkan di awal kemudian yang kedua kejanggalannya adalah mereka umumkan di internal tidak ke publik bahkan kalau saya tidak salah Pak Jokowi mengumumkan sendiri penerimaan mandat itu jadi artinya jangan-jangan begini yang pertama itu memang disajikan untuk internal kenapa untuk internal? alasannya dua Pak Jokowi memerlukan PDIP supaya elektabilitasnya tertahan dan tidak turun terus sehingga memang dibutuhkan untuk diumumkan segera oleh PDIP kemudian yang kedua PDIP juga membutuhkan Pak Jokowi sebagai booster tambahan memenangkan beberapa pilkada penting di 2018 nah yang ketiga jangan-jangan sudah selesai cawapresnya Jokowi jangan-jangan sudah ada perbincangan antara PDIP dengan Jokowi siapa kira-kira cawapresnya? karena kan disini yang paling direstui mungkin diantara para anggota koalisi partai politik untuk menentukan cawapres ya PDIP karena PDIP paling tinggi nah siapa yang akan ditujuk PDIP ya kalau mau Tras Soekarno ya ada Prananda ada Rizky Pratama tapi kalau yang lain-lain silahkan saja tapi yang jelas adalah dengan kondisi Bali kemarin jawaban ini semakin sebetulnya sudah terjawab Jokowi semakin kuat saat ini belum dibandingkan dengan yang sebelumnya nah ini diperkuat juga dengan hasil survei kedai kopi setiap kali Pak Jokowi disandingkan dengan atau dilawan dengan nama lain pasti Pak Jokowi-nya menang Jokowi Prabowo menang Jokowi siapapun Gatot menang Jokowi lawan Anis ya menang Jokowi-nya tapi kita coba kalau Jokowi versus selain Jokowi ini gimana hasilnya dan ternyata Pak Jokowi-nya kalah hanya 44,9% sementara yang selain Jokowi 48,9% memang selain Jokowi-nya itu tidak tunggal nama-nama lain banyak ada Prabowo, ada Gatot, ada TGB Jainul Mazdi ada Abraham Samad, ada Riza Ramli macam-macam ada pujaan Bang Lohut juga kan AHY gitu pastinya disitu nah tapi kemudian kenapa? pertanyaannya kan adalah kenapa kemudian kalau masyarakat diajukan pilihan Jokowi dan selain Jokowi selain Jokowi-nya lebih banyak jadi belum tentu juga kalau teorinya Jokowi lawan kota kosong Jokowi-nya menang jadi ini mesti hati-hati juga kenapa kemudian ada Jokowi selain Jokowi terus kemudian masyarakat memilih yang selain Jokowi karena ada beberapa kelemahan yang memang terjadi sebetulnya kan teorinya ada kalau sebuah negara menjalankan demokrasi maka demokrasi itu akan lancar dilaksanakan bila tercapai tiga hal yang pertama adalah kesamaan hukum kemudian yang kedua adalah kedewasan berpolitik yang ketiga adalah pemerataan ekonomi kalau yang tiga-tiga ini tidak terjadi maka demokrasinya guncang jandang pasti penguasanya juga guncang nah jadi dengan beberapa hasil survei yang terjadi sekarang kemudian Pak Jokowi ada yang teman lembaga survei lain bilang 38% ada yang bilang 40% tadi juga Burhanuddin mengatakan bahwa kalau pertanyaannya terbuka memang selalu di bawah 50% nah dengan menggunakan data-data demikian memang saat ini belum aman oleh karena itu memang mau tidak mau Pak Jokowi memerlukan sosok cawapres yang kuat karena bila tidak demikian anggaplah nanti hitungannya Bang Yandri betul tiga pasang calon maka ini akan seru juga kalau kita melihat di Pilkada Jakarta kan juga yang paling diunggulkan justru yang kalah nah ini mesti hati-hati juga hitung-hitungan politiknya Ustaz Mardani misalnya tadi semangat betul mengatakan bahwa PKS siap mengajukan nama-nama dan PKS mengunjulkan sembilan nama paling banyak saya rasa dibandingkan partai politik-partai politik lain nah kalau Gerindra kan kosong aja Pak Prabowo nanti kalau Pak Prabowo memutuskan untuk saya ingin memerankan peran yang berbeda lah di 2019 nah mungkin bingung juga nanti Gerindra akan ajukan siapa gitu kan oh tenang Bang Fadli langsung betulkan posisi duduk 100% maju tenang saja 100% maju maju ke mananya itu kan pertanyaannya sebetulnya nah tapi gak apa-apa juga maksud saya jangan selalu Republik ini di 2019 perbincangannya hanya di dua nama saja kalau gak Jokowi Prabowo kalau gak Prabowo Jokowi adakah nama-nama lain seperti yang saya sebutkan tadi siapa tahu nanti kemudian dari tiga pasang itu muncullah beberapa skenario-skenario baru misalnya yang beredar di media sosial misalnya Gatot TGB Gatot Anis atau siapapun lah itu nanti nah yang menarik adalah Bang Karni bahwa kepuasan masyarakat terhadap Jokowi memang tinggi tapi bila nanti ditelah lagi ditanya lagi apa kekurangan pemerintahan Jokowi itu juga ada jawabannya dan yang menakutkan adalah menurut saya karena jawabannya adalah di ekonomi sektor ekonomi dan sektor toleransi adalah dua hal yang menjadi pekerjaan rumah jadi kalau memang Pak Jokowi mau mempertahankan posisi sebagai calon presiden yang kuat menurut saya cawapresnya harus memiliki kemampuan dua hal tadi kemampuan di ekonomi dan kemudian yang kedua adalah kemampuan memperkuat toleransi jadi artinya kalau ada pemimpin Islam yang bagus kemudian dia mengerti ekonomi itu akan baik sekali dengan catatan PDIP tidak mengunci calon wapres di Pak Jokowi gitu kira-kira Bang Karni baik sekarang FN Dikadari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam sejahtera buat kita semua para pemirsa LC dan Datuk Karni Ilyas judulnya Jokowi semakin kuat tanda-tanya ya sampai detik ini setelah saya mati ternyata yang semakin kuat itu ruhut ternyata sampai sampai detik ini sampai detik ini ya yang masih makin kuat itu dia kembali comeback dan semakin kuat itu sampai detik ini nah tapi ini sudah penghujung soalnya jadi kalau boleh saya mulai analisis dengan kuat lemah kuat tiga saja ya kuat lemah kuat nah mungkin ada kaitan dengan semua yang tadi kenapa semakin kuat ini lihat dari sisi lainnya banyak yang menyebutkan bahwa ini seakan-akan orang sedang mengemari status quo pada saat ini tapi kalau saya mau ganti istilahnya lah gak enak status quo dua ZN 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 jadi zona nyaman zaman now jadi ada ZN ZN jadi ada yang di zaman ini sedang merasa zona nyaman yang gak mau terganggu supaya contohnya jangan negara kita saya contoh negara lain kan gak enak negara kita jadi misalnya ada orang-orang yang bermasalah jadi di elit politik dibiarkan aja ada partai yang bermasalah dibiarkan aja gak selesai-selesai yang penting asal calon presidennya sama misalnya ini di negara lain loh ini bukan saya gak gak di negara kita loh ya saya kasih contoh di negara lain lalu misalnya itu juga tadi ada pemilu serentak pemilu serentak tapi ada presidensial threshold yang diambil dari pemilu legislatif lima tahun yang lalu tadi ibu ranudin bicara soal cocktail effect itu gak bisa tuh kalau ada presidensial threshold yang lebih turpa tapi ini bukan di negara kita ya saya ambil contoh negara lain gitu maksudnya selama zona nyamannya sama ya selama calon presidennya sama gak masalah kurang lebih gitu nah kalau teori zona nyaman ini yang penting nyaman sama-sama ini berlaku maka ada kemungkinan atau bisa menjelaskan nanti yang paling menonjol berangkali pasangan Jokowi JK gitu ya jangan-jangan tadi anda bilang sudah ditentukan lebih dulu atau ada pembicaraan nah tentukan akan langsung berhadapan dengan pasal 7 undang-undang dasar 45 atau tadi ya undang-undang pemilu kita ya nomor 7 tahun 2017 nah tapi ya jelas disebutkan ya presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya itu nanti yang akan jadi bahan persoalan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan nah tetapi kalau zona nyaman ini kemudian berkembang bisa sampai ke mahkamah konstitusi jadi mahkamah konstitusi juga ikut ZNZN zona nyaman zaman now ini maka nanti akan ada yang membawa ini membawa undang-undang 7-17 ini terhadap ayat pasal 7 undang-undang dasar 45 ya diuji dan barangkali bisa dikabulkan gitu jadi itu yang terkuat ya semua sama-sama senang lah dalam konteks sama-sama tentram sama-sama bahagia di zona nyaman yang tadi pilihan lain yang mungkin juga hampir sama dengan itu Jokowi Gatot ini juga muncul ya di beberapa memang Gatot ini menarik ketika banyak yang ribut ternyata elektabilitasnya tidak tinggi kalau elektabilitasnya tidak tinggi kenapa direbutkan itu ya itu satu nah dan juga kan belum selesai ya akan pensiun nanti akhir Maret kalau dia mulai dari 1 April mungkin hasil survei bisa akan berbeda nah tadi sama dengan itu berangkali juga Jokowi Prabowo ya itu kalau mau menuju ke yang tadi walaupun Fadli udah mulai anulet gini udah mulai gak ini melihat inilah yang apa namanya yang sama-sama aman sama-sama tentram tadi ya jadi Jokowi ya JK ZN tadi Jokowi kemudian Gatot lalu bisa juga Jokowi Prabowo cuma biasanya Presiden kalau di masa periode kedua itu memang rata-rata menghindari terjadinya matahari kembar contohnya Pak SB kan mula-mula itu SB JK agak terasa matahari kembarnya lalu di yang kedua milih SB Budiono jadi pilihan-pilihan ini seperti tadi ya kalau mau ZN ZN ini contoh di negara lain juga begitu gitu ya jadi ada alternatif seperti itu nah setelah kuat saya masuk ke lemah beberapa hasil survei itu menunjukkan bahwa ada juga misalnya kalau pasangan Gatot Anis itu bisa menang dengan 53 sekian persen kalau Anis Gatot bisa menang dengan 50,4 persen nah tentu harus dicari kenapa ini rata-rata tadi sudah dibahas pemilihan Presiden kalau ekonomi dianggap sesuatu yang ya tidak mengembirakan bagi publik disitu rata-rata capresnya walaupun petahana kalah tapi kita berdebat tadi ya bahwa ekonomi bisa baik nah yang mungkin jauh lebih penting sekarang ini di era dunia yang seperti ini terjadi juga di Amerika dan di banyak negara lain identitas politik ya jadi ini politik identitas tepatnya itu itu menjadi berperan sebikian rupa nah dalam salah satu diskusi di Cud Mutia dengan Bakom Mubin gitu ya yang ketua umumnya Pak Ustadz Ngabalin itu terasa betul bahwa ini menjadi sesuatu yang muncul dan menonjol pada saat ini gitu ya jadi ini sesuatu yang harus diantisipasi juga politik identitas ini menonjol dan sebetulnya dalam pemaparan yang logis politik identitas ini semakin kuat bertalian tadi dengan kalau muncul kesenjangan Prof. Rahmin sudah bahas tadi ketidakadilan ekonomi yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam penegakan hukum kalau orang kuat secara ekonomi dia akan mendapat privilege karpet merah dan lain sebagainya nah kalau itu terasa maka pilihan-pilihannya bisa macam-macam tadi sudah disebutkan ada mungkin pilihannya Prabowo Anis ya muncul dalam pilihan-pilihan yang ada gak tertutup juga mungkin ini menarik ya Prabowo Ahai siapa tahu itu alternatif juga ya dari dan bahkan yang jarang disebut-sebut dan bisa muncul itu Prabowo Gatot logikanya adalah begini kalau misalnya persoalan ekonomi itu menjadi nyata ditambah dengan ditambah dengan persoalan politik identitas tadi menjadi menguat rasanya persoalan harus Jawa dan luar Jawa atau harusnya gak boleh militer-militer ya walaupun sama-sama sipil kemudian itu menjadi nomor dua yang akan kuat adalah betapa misalnya ketidakadilan ekonomi ketidakadilan penegakan hukum ditambah dengan politik identitas tapi saya balik lagi mau menjawab Jokowi semakin kuat kalau dari segi strategi saya jawab ya Jokowi saat ini semakin kuat dengan berbagai strategi yang boleh saya sebut sebagai political touch jadi ini betul-betul politik for real ini sungguh-sungguh sebagian saya mati sebagian saya coba pantau saya dengar misalnya belum lama ini kan ada memang ada beberapa kecelakaan di proyek yang elevated itu ya di jalan-jalan seperti itu ada satu atau dua yang jatuh tapi kemudian seakan-akan semuanya sementara dihentikan ya ada yang mengatakan barangkali dananya akan digunakan untuk kesejahteraan sosial jadi artinya di split dari yang sebelumnya mengarah heavy ke infrastruktur disadari betul sekarang harus mengarah ke kesejahteraan rakyat dan itu strategi yang sangat kuat dalam konteks mendekatkan langsung kepada rakyat kita tahu juga sekarang padat karya itu strategi yang berhasil pada jaman Franklin Delano Roosevelt tahun 1933 sampai 1945 dimana orang bekerja langsung bawa cash langsung bawa cash kemudian nelayan juga sekarang sudah boleh ya cantrangnya sudah ada perlakuan akan ada penggantian dan saya rasa dalam waktu dekat harga-harga hasil panen nelayan juga akan dibayar dengan harga tinggi walaupun ada impor beras tapi ketika nanti petani akan panen gabah juga akan dibayar dengan harga tinggi gitu ya juga political touch terus dilakukan dalam bentuk ya apa kuis-kuis tebak-tebakan berhadiah sepeda itu masih terus jalan ya terus jalan enggak masih terus jalan walaupun masih agak lucu-lucu jadi dulu ditanya sebutkan nama-nama ikan muncul ikan tongkol gitu ya dulu belum lama di Bali di Tabanan coba sebutkan nama tujuh ikan keluar ikan putri duyung sudah keluar tapi ini jalan terus nah yang paling puncak saya rasa political touch yang agak penting ini yang kuat sekali adalah pemberian sertifikat tanah itu yang ditargetkan jumlahnya bisa sampai 9 juta selama ini orang enggak pernah yakin tanahnya dia itu siapa yang punya bagaimana sekarang bisa pegang sertifikat yang dia dambah-dambahkan sebagai kepastian haknya itu kalau satu keluarga kali 4 orang aja 9 juta kali 4 orang 36 juta loh padahal selisih bilpres yang lalu itu cuma 8 juta nah yang terakhir saya mau mengatakan kalau ini Jokowi semakin kuat tadi sudah kita analisis kuat lemah kuat yang pasti akan kuat kalau ini terjadi saya rasa kita harus siap menerimanya ketika pasangan itu nanti hanya 2 saya bayangkan saya nanti menuju 2 3 agak sulit kelihatannya menuju 2 maka jawaban pada malam ini yang pasti akan semakin kuat itu adalah keterbelahan bangsa ini itu pasti langsung jadi begitu dia 2 pasangan melihat semua yang diuraikan di atas maka langsung akan muncul siapa yang berpihak ke ulama atau selama ini kriminalisasi ulama siapa yang berpihak kepada modal Cina atau tidak kemudian siapa yang seakan-akan memberi angin pada PKI atau tidak nah itu akan membuat bangsa kita itu jauh keterbelahannya yang semakin kuat mudah-mudahan ini semua kita masih punya waktu ya untuk mencari jalan keluar dan tidak hanya sekedar mengejar ZNZN tadi zona nyaman zaman now terima kasih Tato Karne Ilyas sekarang Rocky Geruk ada yang membosankan sebetulnya pembicaraan tadi karena saya menangkap psikologi Karne Ilyas dia mau tunggu semacam kalimat kontroversial dari dari para politisi itu gak keluar karena itu dia lama ngasih waktu yang kedua adalah urayan urayan yang diajukan hari ini itu seperti orang ingin mengurai persoalan sambil mengamankan kesimpulan jadi dari awal terbaca bahwa ada yang tidak jujur karena ketidakpastian justru dan ketidakpastian itu di dalam tagline Jokowi semakin kuat tanda tanya tadi kalau Jokowi betul-betul jadi kuat maka ini adalah malam terakhir dari ILC kalau sebaliknya maka ini adalah hari-hari terakhir Jokowi jadi duel psikologi itu yang sebetulnya terbaca oleh publik hari ini malam ini nah saya ingin melihat sisi lain tadi mengeksploitasi sisi lain tadi caption saudara Henry tadi memperlihatkan bahwa ada 48% yang tidak ingin Jokowi plus 6% yang tidak menjawab secara gampang kita sebut saja 48 tambah 6 artinya 56% 54% kita boleh sebut itu undecided voters teoretis kalau presiden sudah keluarkan seluruh kartunya dan angkanya itu tetap berhenti di 44% pemilunya dari depan mata itu artinya ketidakpercayaan tinggi sekali satu poin itu karena begini orang yang undecided psikologinya bukan undecided pada pada Anis misalnya atau pada Gatot atau pada Ahye dia undecided terhadap petahana kan begitu jalan pikirannya kan jadi kalau dia undecided artinya dia menunggu jalan ketiga logikanya begitu sebab kalau presidennya pertahanan buat apa undecided itu sudah tahu prestasinya jadi kalau angka Jokowi itu tetap di 44% artinya elektabilitasnya mangkrak jadi ini problem kenapa elektabilitasnya mangkrak jadi kalau dipamerkan di dalam infografis ini sukses pembangunan segala macam resultantnya kok 44% jadi gak perlu diucapkan prestasi itu karena pada akhirnya hanya 44% nah ini soal yang sangat krusial bagi kita logikanya sekarang kalau misalnya mereka yang tadi disurvey 0, sekian Anies naik 1,7 atau 2% Agus Yudhoyono di sekitar situ orang memang sinis ini gak mungkin menyaingi Jokowi kok dibawa terus tapi jangan lupa dia dari 0 ke 4% Jokowi dari 45% turun 44% itu logiknya sekarang bayangkan misalnya kalau mereka yang tadinya 0 ke meskian naik 4% lalu tiba-tiba Anies ada seorang muda lagi tiba-tiba dia jadi 2 digit naik secara eksponensial itu yang justru jadi faktor penentuh politik hari ini bahwa ada peluang untuk menghasilkan jalan ketiga jadi itu musik yang kita bahas secara lebih detail kalau saya ajukan semacam hipotesis 54% adalah undecided siapa mereka itu kalau anda sebutkan bahwa pemilih terbesar ada di Jawa maka itu berarti undecidednya juga ada di situ paling besar sekarang kita boleh uji sedikit di dalam kultur politik Jawa undecided itu artinya apa atau dia mbalelo atau dia putus asa jadi orang yang mbalelo dan putus asa menunggu pulung baru saat terapi ingat atau apa aja namanya nah kita disini seolah-olah media masa sudah menutup peluang itu dengan segala macam dalil setiap kali kita buka koran yang ada di media masa atau Prabowo atau Jokowi loh politik bukan sekedar siasat untuk yang mungkin tapi siasat untuk yang tidak mungkin politik is the art of attacking the impossible itu yang seharusnya dibicarakan publik karena berpolitik artinya menimbulkan gairah baru bahwa ada harapan ada peluang ada bentukan baru nah kita gak gak dapat itu di dalam pembicaraan hari-hari ini kenapa begitu karena informasi dikendalikan satu pihak jadi kesibukan politik istana adalah menghasilkan public relation sementara public opinion ditutup disembunyikan di dalam headline gak terbaca apa yang disebut under table politics underlying under current politics bahkan yang adalah undecided ini saya gak lihat surveyor kasih analisi tentang siapa itu undecided kalau dalam politik yang normal ya undecided itu biasa aja tapi ini undecided terhadap petahana artinya pembangkangan jadi percuma kita urai data disini kalau kita gak mengerti apa sebetulnya fungsi dari undecided itu jadi bagi saya undecided itu adalah peluang untuk menghasilkan jalan baru dan itu yang membuat politik bergairah ulang nah saudara-saudara kalau kita lihat hari-hari ini ada semacam kecemasan bahwa sebetulnya di belakang statistik itu ada dendam yang tetap menumpuk jadi kita nunggangi dua soal kita baca statistik tapi sebetulnya wording pilihan kalimat issuing yang muncul sinopsis simbolik dari anda di depan menunjukkan sebetulnya ada yang lagi bergerak di bawah dan itu adalah potensi tadi membelah bangsa ini nah bagian itu yang tidak diurus oleh pemerintah hari-hari ini jadi kita dibiarkan untuk masuk dalam politik yang sangat berbahaya bahkan kalau kita mau uji secara lebih lebih cermat asal usul dari politik kita hari ini yang akan kita rayakan setahun ke depan asal usulnya adalah bibit yang busuk karena soal threshold threshold 2004 dipakai itu anda bayangkan coba kita bikin semacam thought experiment di kepala itu teman-teman di sebelah kanan ini mengusung Pak Jokowi karena dia punya threshold ada partai baru dua-tiga partai baru misalnya tiba-tiba yang undisied itu memutuskan untuk memilih partai baru bayangkan itu terjadi saya bikin ekstrimnya yang partai baru ini dapat suara undisied sehingga dia dapat 98% suara empat partai ini pendukung pemerintah dapat 2% cuma suara siapa yang berhak menentukan presiden yang partai baru gak bisa walaupun dia memenangkan 98% yang disana kalian dapat 2% bisa menentukan presiden apa gak marah orang anda bisa bilang ya aturannya begitu orang baru tahu konsekuensi dari aturan yang busuk adalah menipu kecerdasan publik jadi threshold yang kita persoalan itu insulting human intelligence dari awal politik kita politik busuk sebetulnya bayangkan misalnya partai ini karena dia cuma dapat 2% lalu dia lenyap pemilu berikut kan dapat 2% gak boleh kan walaupun nentuin presiden kena threshold di belakang jadi partai yang udah jadi jenasa menentukan nasib republik kan ajaib coba kan dia hilang nanti nah kalkulasi kalkulasi itu tidak dihitung oleh politisi sebagai jejak yang akan diingat orang dalam 10 tahun ke depan orang akan ingat ini ada satu peristiwa di dalam politik Indonesia yang sebetulnya asal-usulnya adalah bibit yang busuk ini yang saya bukan saya khawatirkan yang menjengkelkan kekhawatiran pasti terjadi ini tinggal soal kejengkelan aja tapi orang bilang iya itu realitas tapi bukan itu yang kita sebut politik jadi pemerintahan ini akan dicatat pernah menghasilkan pemilu dengan bibit yang busuk nah impactnya kemana kita gak akan lihat impactnya sekarang kita akan lihat efek dari pendidikan politik yang kacau ini di 10 tahun ke depan yang kita sebut milenials misalnya orang akan hitung nanti selama periode pemerintahan presiden Jokowi dan kabinetnya IQ nasional turun berapa poin ya sehingga orang gak mampu untuk berpolitik secara cerdas selama 10 tahun terakhir ini kira-kira indeks kepura-puraan naik berapa poin itu orang akan hitung itu nanti 10 tahun ke depan atau orang akan hitung harga sepeda mengalami inflasi berapa persen karena tidak ada lagi pembagian hadiah sepeda jadi saya lebih memperhatikan apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikut kapan ya 5 tahun ke depan ini kita gak usah hitung 2024 apalagi 30 tahun ke depan itu kata ekonom 30 tahun ke depan itu semua kita udah mati dan mungkin penghuni bumi itu bukan lagi umat manusia karena periode umat manusia udah cukup diganti dengan makhluk lain jadi saudara-saudara saya kira itu soal kita jadi kita ingin agar supaya kita perhatikan betul bahwa tugas pemerintah itu kan di dalam konstitusi pemerintah itu disuruh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa nah pemerintah yang gagal mencerdaskan kehidupan bangsa artinya dia tidak melaksanakan perintah konstitusi dengan kata lain pemerintah itu bertentangan dengan konstitusi jadi kalau nanti 10 tahun ke depan IQ nasional kita drop artinya ada pemerintah yang inkonstitusional hari ini terima kasih berakhir juga diskusi kita banyak manusia yang punya prinsip di dalam dua partai di Amerika Serikat sayangnya kedua partai itu tidak punya prinsip kata Alexis Tocqueville Filosof Perancis kita ketemu ALC yang akan datang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati